Kalau gitu, kita lepas... Ah, ya ampun! Imposter rahasia Kak Ros ada di dalam dekontaminasi, teman-teman! Ya ampun, serem banget! Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja, kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan bermain game Among Us bareng subscriber, sekaligus berburu impostor rahasia Kak Ros. Soalnya, banyak banget tuh dari kamu yang kepingin El Prana untuk segera berburu impostor rahasia Kak Ros. Ya ampun, merinding banget! Kira-kira impostor rahasia Kak Ros bentuknya kayak gimana ya? Pasti serem banget deh! Nggak usah basa-basi, selamat datang di El Pranub. El Prananub banget! Kali ini aku bakal nge-prank subscriberku dan aku akan menyamar jadi Upin! Ya ampun, ada-ada aja El Prana. Bang El, Upin, jihah! Mereka udah tahu duluan! Ya ampun, ngakak! Padahal aku mau nge-prank kalian! Sebelum kita memulai berburu impostor rahasia, El Prana bakal jadi Upin dan juga Ipin. Kita akan bermain mode normal dulu. Pokoknya Upin dan Ipin bakal ngerusuh banget deh di permainan kita kali ini. Halo semuanya, kita main mode normal dulu yuk! Langsung aja kita mulai permainannya. Kira-kira El Prana dapet peran apa ya? Ya, dapet perumet lagi. Yaudah deh, gak apa-apa. Yang penting El Prana gak magabut. Harus ngerjain tugas biar krumetnya menang. Kita lihat di medbay, hmm, gak ada. Kalau kita nunggu di sini, selama 24 detik, katanya akan ada hantu. Apakah itu bener? Masa sih ada hantunya beneran? Ini ditunggu gak ada? Apa jangan-jangan kita ditipu ya, Ipin? Soalnya banyak... Ada, ada. Ada mayat. Di mana mayatnya? Lagi di ofis. Oke, si Gita ini kayaknya nemu mayatnya di ofis. Aku dan Itin di medbay, teman-teman. Orang juga di medbay sama kami. Kita akan lihat, hmm, siapakah yang mencurigakan di antara mereka? Vote Ijo Muda coba. Aku curiga Ijo Muda sih. Aku akan vote Ijo Muda sih. Vote siapa? Ijo Muda dong. Kita akan lihat apakah Ijo Muda impostornya. Yes, bener teman-teman. Ya ampun, Elbrana gak nyangka banget. Ternyata Upin dan Ipin adalah duo maut crewmate di game Among Us. Hah? Ya? Ada, ada. Ada sabotage, Ipin. Ayo, Ipin. Kita, kita. Kita harus benarkan sabotagenya. Ini sabotage atau oksigen ya? Oh, oksigen. Ayo, Ipin. Kita harus selamatkan. Kita harus selamatkan crewmate yang lain. Loh, kok masih ada Ipin? Ipin, Ipin. Ayo ikut aku, Ipin. Kamu kemana aja sih, Ipin? Nah, Ipinnya. Ipinnya nge-freeze. Ya ampun, Ipin. Kita akan lihat apakah ada tanda-tanda impostor. Masih ada satu impostor lagi. Kita kerjakan dulu tugasnya. 8, 4, 3, 8, 2. Hah, udah beres. Ipin? Loh, Ipinnya gimana? Oh, ini dia Ipin. Ipin? Eh, itu. Itu Gita, bukan Ipin. Gimana sih, Elbrana? Lah, lampunya mati. Gini, ini yang jadi... Ah, ya ampun. Ternyata, Putih, kurang ajar untuk ada Ipin di situ. Astaga, Putih. Kamu jahat banget. Kasian kan, Ipin. Ipin jadi sendirian. Soalnya Ipinnya udah mati. Tidak, Ipin. Can-can. Apa can-can? Jangan-jangan. Kamu pembunuhnya, Putih. Kamu impostor. Orang ini, orang. Ih, bukan, bukan, teman-teman. Bukan orang. Itu Putih. Ya ampun. Kalian jahat banget. Upin, jangan tinggalin aku. Aku curiga orang. Ya ampun, Ipin. Gimana sih? Padahal aku saudara kemarnya si Ipin. Malah Ipinnya tidak terkoneksi satu sama lain dengan Upin. Gimana sih? Soalnya dia sama Upin. Lah. Ya ampun, impostornya handel sih. Ini bakal jadi PR tersendiri untuk para krumet agar mereka bisa bertahan. Oren, fix. Ya ampun. Gimana sih? Semoga, semoga krumetnya bisa menang. Nih, lihat nih. Putih nih. Nakal banget, Putih. Lihat aja ya, Putih. Ipin, awas, awas, Ipin. Jangan deket-deket sama Putih. Dia, dia, impostornya. Dasar Ipin. Daripada bosen, kayaknya aku keliling aja deh. Lah. Ini kok, kok ada telur? Kok, kok ada telur di, di launchpad? Launchpad Mira HQ? Ini telurnya siapa? Aku baru tahu kalau di sini ada telur. Apa kamu? Ah, ya ampun. Astaga. Itu apa? Ya, i, impostor rahasia. Kak, Kak Ros. Kak Ros. Ya ampun, ada impostor rahasia, Kak Ros. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Itu, jangan, jangan. Itu telurnya, Kak Ros. Kak Ros bertelur. Ya ampun, serem banget. Kak Rosnya bertelur. Aduh, jangan, jangan, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Kak Ros, jangan deket-deket. Aku bukan Upin. Aku bukan Upin. Aku El Prana. Cuma pake nama Upin. Ya ampun, serem banget. Ya ampun. Itu tadi, itu tadi impostor rahasia Kak Ros, teman-teman. Impostor rahasia Kak Rosnya bertelur. Ya ampun, kok bisa ya? Impostor rahasianya ternyata berkembang biak dengan cara bertelur. Untung aja El Prana sudah disconnected. Aku bener-bener gak nyangka banget sih. Kalau, kalau ternyata ada impostor rahasia Kak Ros beneran. Jangan, jangan, jangan ada impostor rahasia Opah dan Tok Dalang lagi. Ada impostor rahasia Opah dan Tok Dalang di game Among Us. Kira-kira kamu setuju gak ya kalau, kalau El Prana berburu impostor rahasia Opah dan Tok Dalang? Kalau like video ini tembus 20 ribu likes, kayaknya aku akan berburu impostor rahasia Opah dan Tok Dalang deh. Jadi, pastikan kamu like video ini ya teman-teman. Nah ini, teman-teman sudah pada datang. Ya ampun teman-teman. Ah, aku tadi lihat ada impostor rahasia. Apa sih anak-anak ini? Gimana sih kok mereka malah jahil? Lihat apa? Lihat mantan yang nikah. Lihat istri. Lihat orang. Lihat telur seploh. Lihat tempe goreng. Bukan, bukan. Aku lihat impostor rahasia yang mirip dengan Kak Ros. Mungkin Kak Ros suka sama Bang El. Enggak kan aku tadi pakai skinnya Ipin. Upin Ipin. Impostor rahasia Kak Ros tadi bertelur, teman-teman. Kak Ros bertelur di launchpad Mira. Nah, sama Badrol. Siapa Badrol itu siapa? Bentar otakku like. Ya ampun, merinding banget. Aku nggak nyangka sih kalau Kak Ros bertelur di Mira HQ. Apa jangan-jangan impostor alien ini suka bertelur ya? Mereka kan bukan manusia. Kita memasak telurnya Kak Ros yuk. Setengah mateng atau mateng? Gimana sih? Ofipar? Gimana? Gimana kok dia jadi Ofipar? Oke, oke. Aku klarifikasi dulu ya, impostor Kak Rosnya yang bertelur. Bukan Kak Ros. Kak Ros kan manusia. Kalau impostor rahasia Kak Ros itu alien. Jadi dia bertelur. Ada-ada aja nih para subscriber kalian kocak-kocak. Sudah-sudah, lupakan aja. Toh tadi juga udah muncul impostor rahasianya kan? Kita main benteng-bentengan aja yuk. Tiga impostor ngaku di awal. Crewmate mencar karya laboratori. Impos jaga di ruang meeting. Kalau crewmate bisa mencet tombol emergency, maka crewmate-nya menang. Kalau impostor berhasil bunuh empat crewmate, maka impostornya yang menang. Oke deh, langsung aja kita mulai permainannya. Kita harus ke ruang meeting dulu untuk mencari tahu tiga impostor yang terpilih. Biasanya kan kita main benteng-bentengan di pesawat scale. Kali ini kita mainnya di planet polus. Wah, kayaknya seru deh. Oke, merah, orange, dan kuning impostornya. Kalian jaga meeting ya. Yang jadi crewmate ikutin El Prana. Hih, serem banget. Ayo temen-temen ikutin El Prana. Pokoknya manusia bumi harus menang. Kita harus bisa menekan tombol emergency agar crewmate-nya bisa menang, temen-temen. Lah, itu mau kemana? Kok nggak ngikutin El Prana sih? Putih. Yeay, dia pergi sendiri. Mungkin dia punya strategi lain. Baiklah, kalau gitu El Prana akan menggunakan strategi yang lainnya juga. Hmm, gimana ya caranya biar kita bisa menekan tombol emergency? Oke, kayaknya kita lewat sini deh. Mungkin di sini ada. Kalau kita lewat mengendap-endap dari sini, nanti... Oh, tertutup. Pintunya tertutup dong. Gimana nih? Siapa nih yang berani buka? Ah! Anjay! Gimana sih? Ya ampun. Ah, mati. Ya ampun. Gimana nih? El Prana kalah. Ah, crewmate-crewmate-nya kalah waktu main benteng-bentengan. Lah, ngomong-ngomong. Ada Kak Ros. Ya ampun. Gimana kok ada Kak Ros di game Among Us? Kak Ros sehat. Gimana tadi telurnya udah menetas? Nggak. Nggak. Abis bertelur Kak Rosnya. Kita main kejar-kejaran aja yuk. Dua impostor ngaku di awal. Impostor jaga di meeting room selama 30 detik baru boleh ngejar yang lain. Area permainan di gedung utama polus ya. Oke deh. Langsung aja kita mulai permainannya. Kira-kira dapet peran apa ya? Ah, dapet crewmate mulu. Udah 3 sesi tetap aja dapet crewmate. Ya ampun El Prana kamu nggak mujur banget. Aku akan lewat sana aja deh. Ah, ya ampun Kak Ros. Itu dia. Hilang. Hilang. Kak Rosnya tadi. Kak Rosnya tadi. Kayaknya masuk ke dalam lubang. Kak Ros tadi menggeliat masuk ke arah lubang. Jangan-jangan Kak Ros hidup di dalam tanah lagi. Oke-oke kita main aja dulu. Impostnya kuning dan biru ya. Ya ampun El Prana jadi merinding. Ayo teman-teman. Kita harus segera pergi dari sini. Biar nggak dibunuh sama impostornya. Ya ampun. Kalau gitu kita lewat. Ah, ya ampun. Impostor Asia Kak Ros. Ada di dalam dekontaminasi teman-teman. Ya ampun serem banget. Itu dia. Terbuka kayaknya. Impostor Asia Kak Rosnya keluar. Ayo kita kejar teman-teman. Kita kejar. Aduh merinding banget. Apa yang Kak Ros lakukan di tempat ini tadi. Jangan-jangan Kak Rosnya lagi mandi. Bau ketek. Ayo teman-teman kita kejar Kak Rosnya. Lewat sini. Nah itu dia. Itu dia. Pucuk. Hilang. Impostor Asia Kak Rosnya hilang. Ya ampun. Merinding banget. Aku jadi takut. Apa jangan-jangan impostor Asia Kak Ros. Awalnya tinggal di Planet Polus ya. Ini rumahnya Kak Ros. Kak Ros pindah. Pindah ke Planet Polus. Ya ampun serem banget. Kita sembunyi dimana ya teman-teman. Aku jadi takut. Nanti impostornya bakal datang kan. Wah. Kuning udah datang. Teman-teman kuning udah datang. Itu kuning impostornya. Ya ampun. Kasian banget. Ijung muda dibunuh. Kasian banget sih. Ayo kita disini aja. Itu biru. Astaga. Biru kan juga impostor. Ya ampun. Jangan. Jangan membunuh aku. Jangan. Kampur. Kampur. Ayo Siva kita kabur. Ya ampun. Merinding banget. Kita lewat sini. Kita sembunyi disini aja. Udah ada disitu kuning. Jangan. Jangan deket-deket aku. Gimana nih? Gimana? Gimana? Aku dibunuh. Dibunuh kuning. Astaga. Teranak kamu noob banget. Bisa-bisa yang kamu terjebak di dekontaminasi. Aduh. Kasian mayatnya Elbrana disini. Nanti kalau impostor rahasia Kak Ros muncul. Mayatnya Elbrana dimakan dong. Oke. Kita lihat perkembangan permainannya. Siapa nih yang menang? Wah. Selamat ya Putih. Untuk selanjutnya. Kayaknya kita langsung aja deh mulai. Berburu impostor. Impostor rahasia Kak Ros. Temen-temen. Sepertinya ini sudah waktunya. Untuk berburu impostor rahasia Kak Ros. Tadi kan kita diganggu. Di lorong. Di lorong spesimen dan dekontaminasi. Astaga. Aku merinding sampai gagap. Kita butuh dua tumbal. Namanya Upin dan Ipin. Kita akan bunuh Upin dan Ipin untuk membuat Kak Ros marah. Ya ampun Elbrana sampai gemeteran. Aku beneran takut banget sih. Untuk berburu impostor rahasia Kak Ros. Soalnya tadi. Impostor rahasia Kak Rosnya bertelur. Baru pertama kali ini aku lihat. Ada impostor rahasia yang bisa bertelur. Kayaknya Kak Ros kuat banget. Ayo temen-temen. Kita langsung ke ruang meeting. Untuk menyusun strategi. Menangkap impostor rahasia Kak Ros. Oke semuanya dengerin. Semuanya ikut aku ya. Kamu pasti tau kan. Dengan lubang besar yang ada di Mapolus. Nah kita akan membunuh Upin dan Ipin disana. Oke semuanya udah mulai jelas nih. Jadi kita akan mengorbankan Upin dan Ipin. Tepat di atas. Lubang yang ada di. Di daerah. Di daerah yang untuk drill itu loh. Nah disitu. Kita akan membuat Kak Rosnya marah. Karena kita udah membunuh Upin dan Ipin. Nah disini. Upin dan Ipin kalian berdua ada di atas sini. Yang lainnya tunggu di luar aja. Soalnya aku takut nanti kalian ikut dimakan sama Kak Ros. Di atas. Di atas bukan di bawah. Ya bener disitu. Kalian berdua silahkan. Impostornya membunuh Upin dan Ipin. Aku beneran merinding sih. Semoga. Semoga Kak Rosnya beneran datang. Oke. Si Ipin dan Upin udah dibunuh. Kita akan lihat. Apakah bener. Kalau kita membunuh. Kalau kita membunuh. Kita menumbalkan Upin dan Ipin di atas lubang. Kak Rosnya keluar. Soalnya kalau gak. Wah. Astaga. Ya ampun. Beneran keluar. Ih. Impostor. Impostor rahasia. Kak Ros. Astaga. Serem banget. Kak Rosnya besar dan tinggi banget. Dia keluar dari. Dia keluar dari dalam lubang. Dan-dan. Telur-telur tadi sepertinya udah menetas menjadi. Menjadi larva-larva alien. Astaga. Gak serem banget. Ya ampun. Larvanya. Ya ampun. Serem banget. Aku gak nyangka sih. Kalau Kak Ros. Bener-bener jadi. Impostor rahasia di game Among Us. Ya ampun. Astaga. Aduh-aduh. Gimana nih? Ya ampun. Untung aja udah disconnected. Temen-temen. Astaga. Aku beneran gak nyangka banget sih. Kalau. Kalau impostor rahasia Kak Ros. Bisa. Bisa datang di game Among Us. Ya ampun. El Prana jadi merinding. Aku jadi merasa bersalah. Terhadap Upin dan Ipin. Karena. Karena kita tadi. Membunuh Upin dan Ipin. Tepat di atas lubang planet Polus. Terus. Terus. Impostor rahasia Kak Ros. Keluar. Beserta dengan. Larva-larva alien. Yang menetas dari telurnya. Impostor rahasia Kak Ros. Bertelur. Dan itu tadi adalah. Bayi-bayi alien planet Polus. Astaga. Kalau kayak gini. Impostor rahasianya. Bakal. Bakal berkembang. Biar jadi tambah banyak dong. Ya ampun. El Prana jadi merinding. Pastikan temen-temen. Ikut di mambar sesi selanjutnya ya. Kita akan berburu impostor rahasia. Opah dan Tok Dalang. Aku harap temen-temen yang tadi ikut mambar sama El Prana juga disconnected. Takutnya nanti mereka ditangkap oleh impostor rahasia Kak Ros. Terus. Terus dimakan. Hidup-hidup lagi. Dijadikan makanan untuk anak-anaknya Kak Ros. yang habis menetas dari telur. Aku tunggu ya temen-temen partisipasi dari kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.